Dikritik gara-gara pakai baju ketat, reaksi Natalie Holzer nampol banget. Berbagai hal tentang Natalie Holzer kerap mencuri perhatian netizen, tak terkecuali penampilan Natalie Holzer yang memang kerap dipamerkan lewat konten media sosial. Meski banyak yang memuji, tak jarang Natalie Holzer menemui komentar kurang menyenangkan gara-gara penampilannya. Seperti baru-baru ini di mana Natalie Holzer kena protes karena memakai baju yang dinilai ketat. Postingan yang menjadi sasaran adalah foto Natalie Holzer yang diunggah untuk mengabarkan bahwa dia akan tampil di Mom & Kids Award 2022 yang sudah digelar pada Jumat 7 Oktober 2022 malam. Untuk ajang penghargaan yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta ini, Natalie Holzer tampil memukau dalam balutan busana biru dipasangkan dengan hijab putih. Gaun yang dikenakan di Bunda Azam tersebut bukan gamis sehingga lekuk tubuhnya terlihat menonjol hijabnya juga di styling kekinian. Sementara banyak warganet yang memuji penampilan cantik Natalie Holzer, ada beberapa yang menilai busana mantan di sejogi kelahiran 1992 itu terlalu ketat. Alih-alih membiarkan saja Natalie Holzer menuliskan jawaban yang bisa dibilang nampol banget. Ia tidak membantah kritikan tersebut namun mengakui kesalahannya karena memang masih belajar. Siap salah masih belajar tutur mantan ibu sambung putri Delina itu. Terima kasih telah menonton!